Hahaha Berhubung hujan deras dari siang Maka pada video kali ini saya pakai Google Voice supaya jelas suaranya Ya, Markimu, mari kita mulai Pada update di Football versi 3.3 Konami melakukan beberapa perubahan yang mengakibatkan mod Untuk kit resmi kadang menyebabkan game berhenti secara acak Tak butuh waktu lama Modi 99 sudah melakukan penyesuaian supaya patch kit resminya bisa kembali berfungsi untuk game e-football versi 3.3 Untuk file patchnya, yaitu e-pack versi 10 bisa kamu sedot dari deskripsi video Tenang, filenya sudah saya scan menggunakan Mekafe antivirus Pesan titipan sponsor Untuk kamu yang mencari rak display untuk koleksi Hot Wheelsmu, silahkan cek di deskripsi video Cara installnya masih sama seperti biasa, tinggal klik lalu ikuti instruksinya Saat bagian ini, tinggal kamu arahkan ke folder instalasi game e-footballmu Kalau standarnya sih, di folder Steam Library Steam Max Common E-football Sudah, gitu saja Go, go, go Go Go, go Terima kasih.